Pemirsa buntut aksi perundungan sesuai kelas 7 SMP swasta Kota Malang, polisi memintai keterangan 3 orang saksi. Namun polisi belum menetapkan pelaku perundungan, ia juga masih di bawah umur sebagai tersangga. Karena alasan masih di bawah umur, proses penyelidikan bakal dilimpahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak poresta Malang Kota. Sejak Sabtu Dini Hari, tim penyedik unit raskrim Polsek Sukun Kota Malang sudah memintai keterangan 3 sesuai kelas 7 SMP swasta di kawasan Janti. Ketiganya merupakan pelaku, korban, dan seorang sesuai yang mengetahui latar belakang perundungan. Dari keterangan ketiganya, polisi menyebut perundungan disertai aksi pemukulan oleh N terhadap A dikarenakan sakit hati. Sebelumnya korban AOB sempat bercerita kepada saksi M tentang pelaku N. Merasa di fitnah, N memukul dan menendang A di hadapan belasan teman lainnya. Dalam perjalanan menuju basjid di dekat sekolah saat akan melaksanakan sholat Jumat. Polisi menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini akan dilimpahkan ke tim penyidik unit PP Asat Restrim, Polresta Malang Kota, karena pelaku dan korban masih di bawah umur. Banyak pemukulan, namun disaksikan karena sama-sama pada saat itu akan melaksanakan sholat Jumat. Berarti yang sudah diperiksa tiga orang, eh tiga siswa? Ya, tiga siswa. Nah, selanjutnya ini kami tetap akan membuat pengembangan penyelidikan terhadap saksi-aksi yang melihat. Namun karena ini semuanya masih di bawah umur, nantinya Polsek Soekun ini akan menyerahkan perkara ini sepenuhnya terhadap unit PP Asat Restrim, Polresta Malang Kota. Pelaku sekarang masih saksi atau sudah tersangat? Masih saksi? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.